Pemirsa terlibat keributan di jalan, pengendara sepeda motor dan sopir kondektur truk terlibat aksi kejar-kejaran. Pengendara motor terjun ke sungai dan berakhir saling lapor ke polisi. Perisiwa itu terjadi lantaran pengendara sepeda motor terjatuh akibat terhimpit truk lalu melempar batu hingga kaca truk pecah. Inilah video amatir viral keributan antara pengendara sepeda motor dan sopir truk yang terjadi di jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Perisiwa yang dikira aksi begal ini karena diwarnai kejalan di dalam bendungan sungai hingga mengundang perhatian warga. Menurut kandid reskim posek Ilir Barasatu, Palembang, kejadian ini bermula saat pengendara sepeda motor yang membonceng anaknya tidak memotong jalan. Namun tidak diberi ruang oleh sopir truk, kemudian truk memepet sepeda motor hingga keduanya terjatuh. Tak terima pengendara sepeda motor pun melempar batu hingga kaca truk rusak. Kemudian sopir truk dan kondektur membalas dengan memukul menggunakan besi hingga terjatuh ke dalam bendungan. Sang korban atas nama AIS ini tidak senang karena disalib oleh kendaraan tersebut, jadi menunjuk-nunjuk ke arah mobil. Mungkin disitu terjadi kesalahpahaman, kemudian mobil dihentikan, pada saat mobil dihentikan, si pelaku ini atas nama AIS mengambil batu yang ada di sekitar TKV di Lubuk Bakung, terus mempecahkan kaca truk. Sopi serta kondektur kini diamankan di posek Elir Barat 1, Palembang, sementara pengendara sepeda motor dan anaknya masih menjalani perawalatan akibat terluka. Di dua pihak, ini pun saling lapor dengan masing-masing penganiayaan dan pengerusakan. Dari Palembang, Guntur, AINews melaporkan.